Intro Semoga sebelum dimulai kita sama-sama baca syahadat tiga kali A'udhu Billahi Minan Syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu an la ilaha illa Allah Wa'udhu anna muhammada rasulullah A'udhu an la ilaha illa Allah Wa'udhu anna muhammada rasulullah A'udhu an la ilaha illa Allah Wa'udhu anna muhammada rasulullah Al-Fatiha ila hadiratul Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa'udhu anna muhammada rasulullah Wa'udhu anna muhammada rasulullah Wa'udhu anna muhammada rasulullah Wa'udhu anna muhammada rasulullah Anna muhammada rasulullah Al-Fatiha ala niyatina, anna Allah yuthabitu imanana wa islamana wa ihsanana, wa anna Allah yuthabitu imanana wa islamana wa ihsana derriyatina ila yu'mil qiyamati al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyaka na'buduwa, iyaka nasta'in. Ihdinau sirata al-mustakim, sirata al-lazina an'amda alayhim, wa iru al-mawdubi alayhim, waladzallin. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna muhammad rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ila yu'mil qiyamah. Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wa hlul uqdatan millisani, yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada maghrib hari ini menjelang isyak, kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin malam Rabu. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini merupakan termasuk amal yang mencatatkan kita sebagai orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kembali ketemu untuk membicarakan tinggalan-tinggalan kebudayaan Islam di negeri kita ini. Karena kita tinggal di Yogyakarta, maka kita membicarakan tinggalan yang ada di Yogyakarta, salah satunya nanti adalah masjid. Ada banyak masjid tua, mungkin kami ulangi sekedar mengingatkan seperti yang pertemuan mungkin sebulan lalu ya. Kita sudah bicara ada banyak masjid-masjid tua yang ada di kota kita ini, di negara kita ini, di negeri Yogyakarta, Hadiningrat ini. Nah, jadi ada nanti istilahnya Sabto Mandolo Serawung atau tujuh tempat untuk pergaulan sosial. Ini mulai dimulai muncul sejak masa Mataram Islam awal, ya ini tahun 1500 pertengahan sampai dengan hari ini ini mungkin masih ada yang menjaga tapi mungkin masih sudah banyak yang lupa gitu ya. Sabto Mandolo Serawung atau tujuh tempat pergaulan sosial di dalam masyarakat di Jawa. Apa itu? Yang pertama, omah atau rumah. Yang kedua, lurung atau jalan. Yang ketiga, langgar tempat ibadah. Yang keempat, pasar. Yang kelima, dunia jembar atau dunia luas. Yang keenam, tuk atau mata air, sendang-sendang. Yang ketujuh, pasarian atau pemakaman. Orang biasanya kalau kekuburan itu kalau dulu nyerawung. Karena apa? Karena dikuburan lah biasanya orang akan ketemu dengan banyak saudara yang sudah lama tidak berjumpa. Terutama nanti menjelang Ramadan, ada nyadran kalau di masyarakat Jawa. Nah itu tempat anak cucu dari segala lokasi ketemunya di kuburan. Kenapa? Karena tilik makam leluhurnya, tilik atau ziarah makam bapaknya, ibunya dan sebagainya. Jadi kuburan itu dulu tempat pergaulan sosial. Kalau sekarang diimajinasikan, diidentifikasi atau dianggap sebagai tempatnya demit-demit. Nah kalau sekarang, padahal enggak gitu. Demit itu dimana aja ada, di masjid ya eneng. Jadi dimana ada orang soleh, disitu ada orang salah. Nanti kalau pulang, kalau ada sendalnya hilang, betul berarti memang ada. Jadi dimana aja ada, tidak hanya di kuburan. Di kuburan itu malah tempatnya apa? Tempatnya doa-doa berkumpul untuk kuburan-kuburan yang memang sering dikirimi doa. Baik, ini yang kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk. Nah ini dia. Klasifikasi masjid tua di Yogyakarta. Ibu-ibu ketinggal enggak? Kelihatan enggak ibu? Jadi ada klasifikasi masjid-masjid tua di Yogyakarta. Yang pertama, masjid Keprabon. Masjid Keprabon ini masjid gede kauman. Itu sebutannya masjid Keprabon. Karena inilah masjid utama yang dipakai oleh Kesultanan Keraton Yogyakarta, Hadiningrat. Yang kedua ada nanti namanya Masjid Patok Negoro. Patok Negoro ini kemarin nanti kita tinjau lagi pertemuan yang lalu. Masjid Patok Negoro ini ada di setiap arah mata angin. Timur, barat, utara, selatan di Yogyakarta. Dan tempat pembangunan Masjid Patok Negoro ini mesti harus di seberang Kali. Jadi enggak boleh kalau belum melewati Kali atau sungai. Kayak Masjid Patok Negoro di Babadan itu setelah melewati Kaliopak. Atau Kali Gowo. Jadi tidak boleh yang Patok Negoro ini enggak boleh yang enggak di seberang Kali. Ini saya alasannya belum tahu kenapa. Ini pelan-pelan masih dikaji. Yang ketiga Masjid Kagungan Dalam. Atau Masjid yang dijadikan dibuat oleh pihak Kraton. Maka disebut Kagungan Dalam miliknya Kraton. Miliknya Sultan maksudnya. Kemudian yang keempat Masjid Kagungan Dalam Anugrah. Ini Masjid-Masjid Kagungan Dalam yang diberikan kepada masyarakat sekitar. Kalau di Yogyakarta ini sekitarnya ini paling banyak itu di daerah Magelang. Kalau Panjendengan nanti masuk ke Watu Congol ada Masjid Kerapyak Watu Congol. Itu Masjid Kagungan Dalam Anugrah. Terus lagi ke sana ke daerah Seloboro Kuncen. Tempat namanya Kuncen daerah Seloboro Magelang itu juga ada Masjid Kagungan Dalam Anugrah. Itu milik Kraton. Yang kelima Masjid Prabot. Masjid Prabot ini adalah masjid yang dijadikan dibuat oleh Kraton tapi berada biasanya di tempat-tempat pemakaman. Kalau Panjendengan biasanya ke makam Giri Loyo, Imogiri tempat batik-batik itu naik ke atas lagi sampai makam Imogiri. Nah itu ada Masjid Sepuh itu termasuk statusnya Masjid Prabot. Oke, nah ini yang kemarin kita bicarakan ya. Sudah kita bicarakan ini kemarin. Sebentar ini biar kelihatan nganunya, kelihatan utuh. Oh memang terpotong berarti ini. Nampuntan gih. Yang bawah itu. Jadi ini posisi masjid-masjid tua di Yogyakarta yang kalau kita lihat dia menjadi kiblat dari setiap arah mata angin. Jadi peta konsep masjid sebagai kiblat papat Kalimo Pancar. Jadi kiblat papat dalam mandala serawung tadi, dalam pergaulan sosial, kiblatnya itu adalah masjid. Jadi supaya orang tidak lari dari kebenaran, maka kiblatnya itu dijadikan itulah dia masjid. Nah ini yang masjid-masjid yang kira-kira kalau ditarik garis lurusnya semua ini ada di setiap arah mata angin. Nah ini rata-rata saya sudah sholat di sini semua. Nanti kalau panjeningan lewat di tempat-tempat ini, monggo mampir, sekedar numpang pipis ya gak apa-apa. Kalau sempat sholat sunat dua rokaat, kirimkan doa untuk yang membangun masjid ini, meramaikan masjid ini, kirimkan doa untuk beliau-beliau itu. Supaya beliau semakin jembar alam kuburnya. Amin ya rabbal. Amin. Nah, jadi dulu di masjid gede kauman itu, dulu dilaksanakan pengadilan. Namanya apa? Al-Mahkamah Al-Kabirah. Pengadilan tinggi lah kira-kira kalau sekarang itu. Di masjid gede kauman. Yang diselenggarakan di Serambi Masjid. Maka nanti disebut dengan pengadilan Surambi atau pengadilan Serambi. Pengadilan ini dilaksanakan berdasarkan hukum fikih Islam yang dikaji di pesantren-pesantren, di tempat-tempat pendidikan. Jadi kalau dulu gak ada sekolah kayak sekarang, kalau sekarang kan sekolah dibagi dua, ada sekolah agama, sekolah umum gitu. Kalau dulu kalau sekolah itu ya ada pesantren. Jadi mulai dari perkawinan, talak, warisan, dan juga hukum pidana. Hukum pidana berkaitan dengan tindak kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kalau di zaman Sultan Agung, itu nanti ada Al-Gojo yang mengeksekusi mati orang yang bersalah. Nama Al-Gojo-nya ini, nama kesatuannya ini, Abdi Dalem Martolulut. Martolulut. Saratnya untuk jadi Al-Gojo satu, orangnya harus halus. Penuh cinta kasih, tidak kasar, tidak keras, bahkan kira-kira kalau sekarang itu kemayu. Jadi tukang hukum mati, tapi orangnya harus halus kemayu. Namanya nanti disebut Abdi Dalem Martolulut. Sekarang kan Al-Gojo-Al-Gojo itu kalau kita nonton film, Al-Gojo itu kan tegap-tegap badannya Pak itu. Purutnya kotak-kotak itu. Kayak tahu. Nah kalau pada masa Sultan Agung, itu nanti Abdi Dalem yang tugasnya mengeksekusi mati, itu syaratnya harus penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, dan kira-kira kalau sekarang itu kemayu. Laki-laki tugas tapi kemayu. Nah itu Al-Gojo penghukum mati. Yang tukang tebas itu. Kenapa begitu? Ini berarti hukum mati itu pun dilaksanakan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kasih sayang. Nah ini bedanya konsep sekarang dan dulu ya. Nah penanganan pidana berkaitan dengan administrasi dan persoalan agraria atau pasiten dilaksanakan oleh pengadilan Balemangu. Nanti kalau nyenengan ketindak ke masjid kauman, itu di sebelah timur masjid, pojok dekat pagongan kidul yang biasanya untuk membunyikan gamelan sekaten, itu nanti ada tempat Balemangu. Sekarang biasanya dipakai oleh Abdi Dalem kalau ada tamu-tamu mau datang ke masjid, itu biasanya nyambutnya di Balemangu itu. Itu namanya Balemangu. Pojok yang pagarnya bambu-bambu itu. Tapi di sebelah selatan. Kalau yang sering ke sana mesti tahu. Di Yogyakarta pengadilan Surambi dilaksanakan di Surambi Masjid Gede Ngayok Yogyakarta. Yang jadi hakim itu nanti ada seorang ulama besar dari Kraton namanya Danur Joknam. Nanti begitu turun jabatan beliau dapat paring asmo kanjeng pangeran harjo cokroningrat atau cakraningrat. Bukan cakraningrat, cakraningrat. Makamnya di daerah kanggotan pleret bantul itu. Kitab undang-undang yang dijadikan landasan untuk pengadilan serambi itu apa? Namanya kitab angger-angger. Disusun secara bersama oleh kedua kesultanan Yogyakarta dan sultanan Surakarta, Solo. Itu didasarkan pada kitab-kitab fikih bermazhab syafi'i. Jadi penerapan hukum-hukumnya itu berdasarkan kitab-kitab fikih yang dipelajari oleh santri-santri di pesantren-pesantren. Biasanya kalau disini nanti ustad-ustad itu nanti ngisi dari kitab Al-Adkar. Itu fikih-fikih kitab hadis tapi dalam kerangka fikih. Kitab apalagi yang lain-lain itu banyak dikaji oleh para ustad-ustad yang ngisi disini. Nah kitab angger-angger itu diambil dari kitab-kitab ini. Nah ini kalau orang Jawa nyebutnya kitab Muharrar. Atau kalau dalam bahasa kitabnya nanti. Al-Muharrar Fi Al-Fuqhi Al-Shafi'i. Karya Sheikhul Islam Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Rofi'i Al-Khazwini. Nanti beliau ini dikenal dengan nama Imam Rofi'i. Orang Jawa nanti kalau ngasih nama Imam Rofi'i. Jadi Jawa memang gitu. Ain jadi Nga. Imam Sapi'i. Nanti Abu Bakar As-Siddiq jadi Karsidik. Nah itu maksudnya Abu Bakar Siddiq. Umar bin Khotob jadinya Markotob. Markotob itu maksudnya Umar bin Khotob. Cuma karena susah mengucapkan maka disebut Markotob. Kemudian dipakai iklan. Top Markotob. Kemudian yang kedua Kitab Mahali. Kitab aslinya judulnya Kanzur Raghibin. Karya Imam Jalaluddin Al-Mahali. Beliau hidupnya tahun 1459. Ini satu generasi dengan Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang. Ini satu generasi. Jadi Bapak Ibu-Ibu kalau nyenengan mempelajari sejarah para ulama-ulama besar di Arab. Mulai dari tahun 1000 lahirnya Imam Ghazali. Sampai tahun 1500. Itu barengan disini juga muncul ulama-ulama besar kayak Sunan Ampel, Syed Junad Wilkubro. Syed Maulana Maghribi itu lahirnya sama dengan yang di Arab sana. Sama-sama mulai dari tahun 1100 sampai dengan 1500. Kalau disini nanti eranya Maulana Maghribi yang pertama, Syed Junad Wilkubro. Sampai Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Derajat. Itu masanya sama dengan para ulama-ulama yang lahir di Arab pada waktu itu. Sama masanya. Kemudian yang ketiga, Kitab Topah. Kitab Topah ini maksudnya Tuh Fatul Muhtaj. Karya Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ini hidupnya 1503 sampai 1566. Jadi beliau ini barengan dengan pendirian keraton Yogyakarta. Tapi Mataram Islam awal yang di kota gede. Nah Ibn Hajar Al-Haytami ini hidupnya barengan dengan pendirian keraton kota gede. Kemudian, kitab apa lagi? Kitab, kalau orang Jawa nyebutnya Fatakul Mungin. Yaitu ini maksudnya kitab apa? Maksudnya kitab Fatul Mu'in. Karya Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Ini dari Malebar, India. Hidupnya tahun 1532 sampai 1583. Nah keraton kota gede itu nanti diresmikan pertama kali 1586. Tetapi sebelum itu sudah ditempati kota ini. Sejak tahun 1400 akhir sampai 1500. Kota Yogyakarta ini sebelum dibuka jadi keraton kota gede itu sudah ditempati banyak ulama-ulama besar. Di sini. Salah satunya nanti kalau jenengan tindak ke daerah pajangan Bantul. Makam Sewu. Ada makam Sewu itu namanya ada makam panembahan bodoh. Nah itu beliau sudah masuk di situ tahun 1400 akhir. Pertengahan sampai akhir. Itu di daerah pajangan Bantul sana itu. Saya Alhamdulillah sudah sampai sana itu. Tapi setelah itu boyaan. Karena duduk di atas motor sana kemari gitu kan. Kemudian yang kelima kitab Fatakul Wahab. Fatul Wahab maksudnya. Karangan Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansari. Nah ini dalam kajian satu naskah. Abu Yahya Zakaria Al-Ansari ini satu pengguruan ngaji fikihnya dengan Sunan Gunung Jati Cerbon. Jadi gini ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Jangan bayangkan kalau cerita Wali Songo itu jalan di atas air gitu. Kita kan selama ini kalau cerita Wali-Wali kan bayangannya kayak sinetron itu loh Pak. Jadi selama ini bayangannya itu. Sehingga kalau kita membayangkan Wali-Wali itu pasti bayangannya orang pakai jubah, putih, pakai sorban, jenggotan. Bener gak? Nah iya tau gitu. Padahal ya gak gitu-gitu juga gitu. Itu karena bayangannya dari film-film sinetron. Termasuk cerita tentang hantu-hantu, imajinasi kita tentang hantu yang ada di kepala kita. Itu sebagian besar adalah produk televisi dan sinetron. Nah iya Pak ya. Nah sehingga kalau kita habis nonton film horor. Itu biasanya ke kamar mandi gak berani nutup pintu. Karena bayang itu produk dari sinetron-sinetron akhirnya masuk ke sini. Nah kembali ke sini. Seh Abu Yahya Zakaria Lansori ini satu perguruan dalam berita beberapa naskah. Satu perguruan nanti dengan Sunan Gunung Jati. Kemudian yang lain juga nanti banyak ketemu. Sanatnya ke atas-ke atas ketemu para Wali-Wali. Baik. Nah ini dia. Setiap masa kesultanan Mataram Islam ada masjid yang ditempatkan sebagai patok negoro. Yaitu masjid yang menjadi patok atau penyangga keutuhan lahir batin negara. Jadi kira-kira gini logikanya, nalarnya Bapak Ibu. Masjid-masjid patok negoro ini, yang ini tadi. Nah yang ini. Ini masjid-masjid yang memang ditempatkan di tempat setiap arah itu. Untuk menjadi pagar negara ini, Yogyakarta ini. Supaya aman, terbebas dari penyakit, balak bencana. Termasuk diampuni oleh Allah SWT. Karena apa? Karena setiap arah mata angin itu harus dipagari supaya aman. Maka dibangunlah masjid-masjid ini tadi. Termasuk untuk pelaksanaan pengadilan. Pengadilan-pengadilan. Dan nanti yang gak selesai di masjid-masjid ini dikirim ke Masjid Gede, Keraton. Maka disebut dengan patoknya negoro. Artinya masjid-masjid itu adalah penyangga keutuhan negara. Kalau di situ tidak ada, bisa bahaya. Negaranya bisa goyang karena patoknya gak ada. Nah, baik. Ini tadi sudah kiblat papat kalimah pancar. Jadi, dalam Sabto Mandala Serawong tadi, dalam tujuh tempat pergaulan, patoknya adalah masjid. Atau kiblatnya adalah masjid. Jadi dalam pergaulan kiblatnya masjid. Loh, tapi banyak yang gak mau ke masjid, Pak. Gak apa-apa, nyantai aja. Pokoknya jenengkan kalau ke masjid, jangan pikirkan yang gak ke masjid. Sampai-sampai, saya sering ditanya kalau pengajian. Pak, di tempat saya itu anu ya, kalau idul adha, itu mesti orang yang gak pernah ke masjid, datang ke masjid semua, Pak. Itu pasti mau minta daging, Pak. Saya bilang, oh jangan gitu, gak boleh. Nah, Pak. Orang yang gak pernah ke masjid, tapi begitu ada kurban datang ke masjid, itu artinya kurban di masjid itu membawa berkah. Sehingga orang yang gak pernah ke masjid pun jadi mau datang ke masjid gara-gara ada daging. Itu artinya kurban panjenengan berkah, insya Allah. Gitu. Jadi jangan dikira orang yang gak pernah ke masjid, pas kurban tiba-tiba datang ke masjid. Gak apa-apa, malah bagus. Itu tandanya hewan yang dikorbankan, insya Allah membawa berkah. Amin, ya Rebal. Amin. Gitu. Nah, ini dia paket warisan budaya masjid tua. Jadi, setiap masjid tua, ya. Setiap masjid tua, itu pasti ada makam tuanya. Makam sepuhnya di sisi barat. Ini biasanya adalah orang yang dulu jadi penghulu atau kiainya di situ. Yang dimakamkan kalau di Jawa, biasanya makamnya di barat masjid. Kadang di utara masjid, kadang di timur masjid, kadang di selatan masjid. Kemudian yang kedua ada sendang atau sumur. Nah, nanti saya kasih tau sendang-sendangnya setelah ini ya. Yang ketiga ada beduk. Yang keempat, biasanya ada keris, ada tombaknya, dan ada song-song atau payung. Kalau misalnya, masjid-masjid pelosok desa itu biasanya payungnya itu atau tombaknya itu di ujung situ diletakkan. Nanti kalau khotipnya khutbah, biasanya megang tombak itu. Tapi sekarang saya masih ketemu. Di desa tempatnya istri saya itu masih begitu di arah tempelnya itu. Kalau khutbah ya megang itu, megang tombak itu. Dan song-songnya ada juga. Yang kelima, mimbar masjid. Nah, mimbarnya itu mimbar masjid tua. Jadi mimbar ini juga bagian dari warisan adanya masjid tua. Nah, kemudian yang kelima, budaya Islam khas zaman kewalian atau wali songo yang mencakup apa? Puji-pujian, tembang, kidung, atau singir. Puji-pujian itu nanti biasanya ditembangkan ketika habis azan. Dan menjelang sholat kan diantara azan dan ikhomat itu kan makbul doanya. Makanya itu nanti para wali, para ulama dulu diisi tembang-tembang puji-pujian. Salah satu tembang yang paling sering dinyanyikan, ditembangkan di masjid-masjid kuno di Yogyakarta itu. Tembang yang kalau penyenangkan ingat itu ling-iling siromanungso itu. Ling-iling siromanungso, temanana anggon mungaji. Nah, nanti baru disambung dengan kalimat zikirnya. Kalau hafal sama-sama ya bapak-bapak ibu-ibu. La ilaha illallah Al malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah As-sadiqul wa'adil Nah, ini warisan dari zaman para ulama kewalian dulu diwariskan turun-temurun dibaca setelah azan. Salah satu khasiat doa ini tadi, la ilaha illallah al malikul haqul mubin Itu menghindarkan gangguan setan, gangguan mahluk-mahluk yang tidak kelihatan termasuk menjauhkan dari balak bencana. Nah, ini zikirnya ini. Maka zikir kayak begini di Yogyakarta ini salah satu bagian penting dari zikir yang disenandungkan di masjid-masjid. Yang kedua tembang. Tembang ini nanti isinya nasihat. Yang ketiga kidung. Nah, kidung ini maksudnya doa. Disebut kidung itu dari kata kidungan. Dungo itu doa dalam bahasa Arab kemudian diucapkan oleh orang Jawa menjadi dungo. Dunga akhirnya disebut kidung, maksudnya ini ada doa gitu, kidung. Nah, yang paling terkenal nanti kidung remekso ing wengi. Itu kidungnya sunan kalijaga yang dibaca malam-malam untuk menghindarkan dari gangguan-gangguan maling termasuk gangguan mahluk-mahluk termasuk gangguan balak bencana. Kalau masih ingat dulu sering dinyanyikan biasanya kalau ada wayangan juga baca kidung ini. Kidung remekso ing wengi. Anak kidung remekso ing wengi. Nah, itu. Teguh hayu luput taing lorok. Nah, itu kidung itu. Kidung remekso ing wengi. Ini kidung ini adalah apa isinya nanti. Cuma biasanya sekarang gak dibaca sampai akhir. Dibaca cuma sampai tiga. Padahal sampai akhir itu nanti menyebut nama Nabi, menyebut nama sahabat Umar Usman Ali termasuk nanti menyebut Siti Aminah, Siti Khadijah termasuk para Nabi. Ini sebenarnya ada kurang lebih empat bait. Tapi biasanya yang dibaca hanya dua bait. Yang terakhir nanti kapan kita masuk membahas itu. Tembang-tambang ini berisi pujian terhadap Nabi, para sahabat, Nabi-Nabi Usman, Sayidina Nuh, termasuk Yusuf, Ayub, semuanya disebut di tembang itu. kemudian si'ir singir, orang Jawa bilang singir singir itu kira-kira sekarang itu kalau nyanyi-nyanyian yang isinya adalah nasihat itu biasanya ada di masjid-masjid tua yang nembang-nembang nanti simbah-simbah kadang-kadang udah gak kelihatan kalau itu zikir, karena yang nembangkan orang Jawa, simbah-simbah tua saya pernah dengar gini ya rekamah rokimir rekamah rokimir rekamah rokimir, gitu ternyata itu maksudnya apa? ya rekamah rokimir ya rekamah rokimir cuma gak jelas nembangnya awalnya ini apa tuh ini? serta saat Allah ya Allah terakhirnya saya baru tau ya rekamah rokimir ya rekamah rokimir ya rekamah rokimir farijalal muminin gitu saya kali oh Allah ini ya rekamah rokimir ya arhamar rohimin ya arhamar rohimin farijalal muslimin gitu maksudnya kalau sekarang kayak begitu dianggap salah tapi orang ini yang nembang ini simbah-simbah ini ternyata kalau di kampung itu itu orang anaknya sakit apa aja didatangkan ke simbah itu eh kena itu gak apa-apa terus didatangkan ke simbah itu terus disembur sama simbahnya bacakan salawat Allahumma salli ala muhammad buh gitu sembuh gitu tapi baca doanya gak jelas alhamdulillah apa sallallahu ala muhammad sallallahu alaih itu gak jelas gitu tapi sebenarnya itu ketulusan hati karena lidahnya gak kuat tapi hatinya tulus jadi baca doanya itu jadi tolak bala gitu beda sama orang sekarang pasih-pasih gitu ya tapi apa sekali sembur belum tentu sembuh gitu harus sembur berkali-kali karena sembur berkali-kali ya amplopnya berkali-kali juga tapi gak apa-apa insyaallah semuanya diterima oleh Allah s.w.t amin ya rebal amin yang kedua budaya islam yang khas di masjid-masjid tua ini nanti ada amaliyah tolak bala amaliyah tolak bala ini zikir-zikir atau apa namanya amal-amal yang intinya menolak bala nanti ada namanya wali kutupan wali kutupan ini biasanya dilaksanakan kirap keliling desa mulai dari masjid masjid-masjid yang kuno itu tadi di desa itu ke arah utara jadi melawan jarum jam ke arah utara di setiap pojok pojok desa misalnya ini demangan nanti di pojok sana dekat UI itu itu nanti azan komat dan membacakan solawat nabi untuk apa tolak bala di pojok wetan sebelah utara nanti jalan lagi ke tengah utara utara tengah sama azan komat solawat nabi nah itu namanya wali kutupan jalan lagi pojok utara barat nah itu nanti azan komat solawat terus begitu setiap pojok-pojok arah mata angin itu sampai hari ini masih ada saya yang ketemu di daerah kembangarum turi itu ada masjid tua tahun 1700an setiap malam satu muharam warga kirab di setiap pojok-pojok desa menembangkan puji-pujian kepada rasulullah kemudian nanti azan komat untuk tolak bala sampai sekarang itu namanya kalau di jawa wali kutupan kemudian nanti terakhir kalau enggak azan komat biasanya ditambahi doa kunud sampai selesai cuma sekarang kalau kunud dianggap NU kalau enggak kunud Muhammadiyah ini kemunduran peradaban enggak ada kunud enggak kunud enggak ada urusannya sama NU dia ini kalau para ulama dulu para wali dulu doa kunud itu tolak bala doa kunud itu tolak bala ini bahkan di kitab perimbuan bapak-bapak ibu-ibu kitab perimbuan betal jemur ada makna itu ada doa tolak bala orang jawa saya baca ternyata isinya apa isinya doa kunud doa tolak bala itu doa tolak balanya orang jawa sejak zaman para wali-wali dulu jadi enggak sekali lagi ini enggak ada urusannya sama NU Muhammadiyah ini memang dari dunia di sini maka doa kunud ini dibaca biasanya di masjid-masjid patok negoro atau masjid-masjid tua yang ada di Yogyakarta yang selanjutnya amaliyah tolak bala ini nanti azan Jumat tetapi yang berdiri dua orang azan jadi langsung yang berdiri azan itu dua orang saya ketemu di Bambang Lipuro yang dua kalau yang lima itu saya ketemu di masjid jejeran masjid Mi'rojil Mutakinullah Wonokromo Pak Pong itu kalau nyenengan nyate besok nah itu sedikit lagi masuk ke tengah-tengah nama desanya jejeran itu ada masjid tua masjid kagungan dalam itu kalau Jumat azan azannya itu muazzitnya lima orang berdiri bareng memandangkan azan Allah akbar Allah akbar lima-limanya bareng sampai la ilaha illallah itu lima apa ini tolak bala tolak bala dan mengamankan setiap arah mata angin makanya ada lima empat itu timur barat utara selatan yang satu lagi itu pancernya tengah jadi lima-limanya ini diazani setiap Jumat ada lagi azan tujuh yang berdiri langsung tujuh orang nah ini salah satunya di masjid sang cipta rasa cerbon kalau jendengan tindak kecerbon sholatlah di masjid cipta rasa cerbon kota itu baratnya keraton nah itu sholat Jumat azannya tujuh orang berdiri nah kalau kesana usahakan sholat Jumatnya disitu langsung melihat azan tujuh orang berdiri sekali lagi ini warisan terun temurun dari para wali-wali dulu sampai hari ini masih diamalkan kemudian budaya Islam apalagi yang biasanya ada di masjid-masjid tua haul tokoh atau wali pembabat alas maksudnya siapa dulu yang jadi pemuka agama disitu yang pembabat alas membuka kampung disitu maka itu nanti dihauli itulah nanti didoakan kemudian filosofi-filosofi kehidupan itu biasanya ada diajarkan di masjid-masjid itu nah kemudian yang keenam kalau ada masjid tua itu nanti biasanya ada naskah kunonya ada naskah tua Al-Quran kitab-kitab kitab ngolid nabi kitab mujarobat itu nanti biasa disimpan oleh kiai tuanya disitu ini salah satu contohnya ini 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 di masjid kagungan dalam sambisari jadi kalau penyendengan tindak ke candi sambisari itu ke barat dikit masuk ke tengah-tengah kampung ada masjid kagungan dalam sambisari nama masjidnya kuwatul muslimin nah ini saya dikabari ada naskah ini disana ini naskah satu paket sama masjid tapi sekarang naskah ini disimpan oleh salah satu anggota keluarga yang punya naskah turun-temurunnya ini jadi kalau ada masjid tua itu pasti ada sendang ada beduk ada mimbar ada budaya islam seperti yang saya jelaskan tadi termasuk ada naskah-naskah kuno kayak gini kemudian ada bangunan kuno biasanya sisa-sisa candi disitu kenapa? iya karena dulu candi itu tempat mulia maka diteruskan dalam peradaban islam dibangunkan tempat mulia disitu apa tempat mulianya? masjid kalau enggak nanti pesantren makanya salah satu masjid yang ada candinya kalau jendengan tindak ke masjid kanggotan pleret monokromo perempatan monokromo ke timur setelah lapangan ada nanti tulisan dusun kanggotan masuk ke dalam itu ada masjid namanya masjid takorrup itu di utaranya ada bekas candi ada prasasti huruf kunonya itu disitu kemudian yang kedelapan masjid-masjid tua ini nanti menyimpan pohon-pohon tua baik di timur masjid maupun di makam biasanya pohonnya kalau di makam itu bendo nogosari kepoh kalau sawo kecik biasanya di timur masjid kalau jendengar kekauman itu pohon-pohonnya itu sawo kecik masjid kota gede itu depan-depannya juga sawo kecik itu kemuning juga kemudian ada bunut ada asem pohon asem tapi yang selain ini biasanya di makam-makam bunut asem kemuning kepoh nogosari bendo itu biasanya di makam-makam adanya jadi anak-anak kita kalau belajar ke masjid itu tidak hanya belajar agama tapi juga belajar menyelamatkan lingkungan karena apa karena pohon-pohon tua ini kalau ditebang dihabisi maka sumber air juga hilang ini penting pohon-pohon tua ini ditanam kalau pohon masjid sujerman pohon sukunnya sudah ditebang gak apa-apa ganti sama yang baru soalnya pohon-pohon ini nanti kalau bisa di masjid ini ditanam pohon kemuning atau nogosari pohon tua tapi nogosari itu tumbuhnya lama bapak-bapak ibu-ibu 20 tahun aja baru sepaha 20 tahun jendenkan mungkin sudah pindah alam itu ya 20 tahun lagi kalau ditanam sekarang itu baru sepaha jadi kalau ada pohon nogosari di pemakaman atau di masjid tinggi besar sampai tinggi sampai menjulang angkasa mungkin sekitar pohon-pohon ketapang itu itu berarti pohonnya sudah 400 minimal 300an tahun gitu nah itu nogosari nah biasanya di masjid-masjid nanti ada sawo kecik kemuning kemudian yang paling sering memang sawo kecik sama kemuning tapi kalau disini mau ditanam nogosari gak apa-apa bagus juga sampai tua nanti sumber air disini gak kering karena apa? karena ada pohon tuanya yang mengamankan sumber airnya oke ini tadi sudah nah ini ini salah satu contoh di barat masjid ada makam itu yang kelihatan dari jauh itu masjidnya ini masjid jejeran tadi masjid mi'rajul mutakinallah nah ini makamnya ini salah satu contoh makamnya aja sebenarnya di sebelah sana masih banyak sebelah utaranya masih banyak sebelah baratnya masih banyak ini banyak sekali ini salah satu contoh ada makam terus disana masjid oke baik nah ini salah satu contoh masjid-masjid kuno di Jawa ini saya harus berdiri sebentar nah ini namanya tajuk trimangkurat tajuk itu artinya ini ini atap ini trimangkurat artinya tiga tajuk susun tiga tajuk susun tiga yang menyangga jagat raya mangku artinya memangku membuat jagat ini bisa tenang rat itu alam raya jadi mangku rat itu maksudnya memangku jagat mangku rat sama mangku bumi artinya sama gitu cuma dibalik-balik aja gelar para sultan-sultan kita itu cuma dibalik-balik aja mangku rat kalau disini hamangkubwono pasangannya paku alam kalau di solo paku buwono pasangannya mangkunugoro artinya sama ya cuma itu-itu aja gitu nah ini tiga ini ini namanya tajuk trimangkurat nah atau disebut juga atap tundo tiga susun tiga nah ini kalau dalam tatanan keislaman nanti biasa disebut dengan islam iman dan ihsan tapi sebenarnya itu pemaknaan umum nanti ada makna sendiri-sendiri tentang ini cuma kita gak bicara sekarang ini mengenalkan bangunan nama-namanya dulu ini namanya tajuk trimangkurat ini atasnya juga nanti ada namanya ini daun gambir atau juga yang menyebut daun kelueh ini ini tanda prabunya probonya atau sinarnya karena sudah mencapai ke langit ini cahaya doa-doa naik ke atas semuanya gitu maka dia disebut dengan tajuk trimangkurat nah kemudian nyambung dikit lagi nah ini dia jadi masjid-masjid tua biasanya nanti ada segarannya karena sumber mata air tadi sendang ada segarannya disini nah yang awet sampai sekarang yang masih ada di pelosok kuning ke utara itu ini masjid pelosok kuning jadi masih ada segarannya ini biasanya nanti orang menyebut ini kan untuk cuci kaki iya betul untuk cuci kaki tetapi ini konsepnya apa konsepnya singgah sana gusti Allah itu di atas air berdasarkan ayat di dalam Al-Quran jadi nanti para wali membangun masjid itu sebagai miniatur menggambarkan bahwa gusti Allah itu singgah sananya itu di atas air apa ininya buktinya nah ini ini singgah sana gusti Allah di atas air ini surat Hud ayat 7 dia lah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan adalah arasnya gusti Allah itu sebelum itu di atas air agar dia menguji siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya jadi untuk mewujudkan para wali itu untuk mengenalkan gusti Allah kepada muslim di Jawa maka dibangunkan imajinasi tentang arasnya gusti Allah jadilah dia seperti ini arasnya gusti Allah itu di atas air ini bangunan suci di atas air ini bukan hanya konsep Islam tapi konsep sebelum agama Islam konsep kuno itu juga kayak gitu bangunan suci itu di atas air dari mana itu inspirasinya ini dari kalau jenengan pernah lihat kayak gini ini teratai teratai itu hidupnya di atas air ini konsep kuno dalam kebudayaan manusia kayak gini maka masjid-masjid tua itu juga mengandung konsep-konsep kuno tapi landasannya Al-Quran jadi kalau kita lihat seperti ini nah ini air ini semua air ini kehidupan ada di atas ini singgah sananya Gusti Allah itu kira-kira ini teratai teratai merah ngampunan ya kalau Bapak Ibu Mumat ya mohon maklum tapi orang Mumat ya tidak ada yang menyampaikan kayak begini hilang lama-lama pengetahuannya nah ini dia bagian dalamnya nanti biasanya berisi 4 soko 4 tiang ya menunjukkan Qiblat yang 4 Qiblat Papat jadi utara timur barat selatan itu semuanya menunjukkan Qiblat yang 4 ini kalau yang Qiblat 4 ini ini saya foto di masjid Tiban Sumedangan Sokoharjo ya ini bagian dalamnya kecil masjidnya jadi makanya dia konsepnya Qiblat yang 4 selain 4 nanti ada 1 tiangnya cuma 1 nah itu kalau penyendengan tindak ke apa Taman Sari itu ada masjid namanya Masjid Soko Tunggal itu tiangnya cuma 1 di tengah-tengah kayak begini nanti tiang utamanya ada oh udah habis tiang utamanya ada 4 tapi nanti sekelilingnya perkembangan dari 4 4 8 12 20 24 kayak masjid kauman itu tengah-tengahnya ada 4 tapi nanti sekelilingnya kembangan dari 4 kelipatan dari 4 maksudnya 4 8 12 16 20 24 28 32 terus itu sebanyak tapi kelipatan 4 semua nah ini bisa dikaji dari ilmu matematika maka mempelajari atau membaca masjid-masjid tua seperti ini ini tidak ada hubungannya dengan apa namanya dengan bukan tidak ada hubungannya ada hubungannya dengan arsitektur termasuk nanti kita belajar dari masjid ini bagaimana pola tata ruang perempuan laki-laki kalau di masjid-masjid seperti ini ini nanti perempuannya sholatnya di sebelah utara ada ruangan sendiri namanya palestren atau di sebelah selatan nanti disebut juga palestren kalau di pelosok kuning itu nanti sebutannya masih itu palestren atau palestren di sebelah utara sama di sebelah selatan jadi tidak di belakang kayak begini masjid yang sholatnya di belakang ini kalau di Indonesia masjid-masjid modern biasanya kalau masjid-masjid kuno enggak biasa di sebelah utara atau di sebelah selatan artinya apa artinya laki-laki dan perempuan kalau menghadap ke gusti Allah itu sama derajatnya gitu nah itu adanya di masjid kuno kalau di masjid sudirman enggak ada tapi enggak apa-apa enggak apa-apa wah udah pas ini nah ini nanti tajuk Trimangkurat ini ini tidak hanya ada di Jawa tetapi di berbagai tempat di Gorontalo saya pernah kesana ini juga konsep masjidnya sama di Buton itu juga sama kalau enggak tiga nanti kelipatannya tiga enam sembilan dua belas tinggi kalau di Padang itu ada susun sembilan jadi kayak pagoda di pagoda yang di Thailand itu susun sembilan nah itu ada makna-maknanya sebenarnya cuma kita enggak bicara sekarang kita besok lagi bicaranya ini ini belum ke ruang-ruangnya ruang dalamnya masih yang ini masih yang tiang-tiang nanti pertemuan selanjutnya kita akan bicara ruangnya mimbarnya bagian atasnya ini nah ini kalau ini juga ini sebenarnya mengadopsi kiblat papat cuma dia tiang besarnya kurang dua nah seharusnya ada dua lagi tiangnya ini nah cuma dulu karena arsiteknya modern ya mungkin waktu itu belum ngaji kayak gini jadinya buatnya gini gak apa-apa insyaallah kita doakan yang membangun masjid ini yang menghidupkan masjid ini yang berjamaah disini yang sudah meninggal mendahului kita semuanya mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk masjid-masjid yang kita bicarakan ini tadi semua yang membangun masjid-masjid yang kita bicarakan termasuk makam-makam yang ada di baratnya dan mudahan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam surga dan juga ditempatkan di sisi Allah yang terbaik amin ya Rabbul Alamin ala hadiniah wa ala kuliniyatin salihah linnabi walahumul fatihah a'udhu billahi mishaytanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya Rabbul Alamin arrahmanirrahim imaliki wa mitin iqyakan abudu iqyakan asta'im ilmu suratul mestaqim suratul ladin amta alayhim gairil mawdu bi'alayhim waladdulin amin bapak ibu-ibu dan rahmatullah mari sebelum ditutup kita membaca istighfar bersama-sama mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita hal-hal yang tidak pantas yang kita ungkapkan di dalam pengajian ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala min rabbal alamin semoga astagfirullahaladzim aladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astagfirullahaladzim Al-Ladhi la ilaha illa huwa al-hayul qayyum wa atubu ilaih Astaghfirullahaladzim Al-Ladhi la ilaha illa huwa al-hayul qayyum wa atubu ilaih Mantur Nuan, dari saya cukup sekian Dan mudahan bermanfaat Terutama untuk diri kita sendiri Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan selanjutnya Wallahu a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh